Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Satya Virtual English Pada kesempatan ini saya akan menjampaikan tentang relative pronoun Pertanyaannya Bagaimana kita mengungkapkan kata yang dalam bahasa Inggris Contohnya buku yang kau pinjam Pengalaman saya dalam mengajar Banyak siswa maupun mahasiswa terkadang masih salah ketika mengartikan kata who Kemudian whom, which, whose, maupun where Masih diterjemahkan dengan siapa Kemudian diterjemahkan juga dengan yang mana Ada yang diterjemahkan dengan yang milik siapa Kemudian yang mana Atau di mana Nah disini saya akan menyampaikan tentang atau rules Yaitu aturan cara menggunakan relative pronoun Berikut penjelasannya Apa itu relative pronoun yaitu kita bicara tentang pronoun dulu Yaitu pronoun itu kan merupakan kata ganti Kalau saya mengatakan Tony Kata gantinya pronounnya adalah he Kalau saya mengatakan Sinta Kata atau pronounnya adalah she Roni dan Sinta Pronounnya adalah they Roni dan saya Pronounnya adalah we Nah disini saya akan menjelaskan tentang relative pronoun yaitu dengan kata yang dalam bahasa Indonesia Kita sering menggunakan kata yang Contohnya anak yang berdiri di sana Atau kita bisa mengatakan buku yang kamu pinjam How do you use in English Nah dalam bahasa Inggris yang ini kita menggunakan Kata yaitu who, whom, which Kemudian ada kata whose Dan Yang menggunakan kata whose Dan where Nah disini yang sering kali saya jumpai kesalahan-kesalahannya Ada kata who diterjemahkan dengan kata siapa Which diterjemahkan oleh siswa atau mahasiswa itu yang mana Atau kemudian where diterjemahkan di mana Nah Padahal Artinya adalah yang Contohnya kalau saya mengatakan The boy who is standing there Nah itu adalah anak yang sedang berdiri di sana Bukan anak siapa yang berdiri di sana Baik Itu Kita lanjut saja tentang relative pronoun selanjutnya Kita mulai dari kata yang pertama Pronoun yang pertama yaitu Who Who disini Yaitu digunakan untuk person atau orang Atau manusia Posisinya nanti sebagai subject Ingat ya Posisinya sebagai subject Pertanyaannya seperti apa Kita lihat contohnya Nah disini contohnya adalah The student Receive an award from the president Nah kemudian Contoh yang kedua adalah He invented a new software Nah disini He Menggantikan kata student Mahasiswa Nah Kemudian He nanti Dihilangkan Diganti dengan Who Karena posisinya He disini adalah sebagai subject Jadi Jadi kalau digabung nanti Kalau dalam bahasa Indonesia nya adalah Mahasiswa Yang menemukan software baru Menerima penghargaan dari presiden So How to combine The sentences Here is the sentence Using relative pronoun Ya The student Who invented a new software Receive an award from the president Oke disini Saya ulangi lagi Who Berposisi Sebagai subject Oke Contoh selanjutnya Adalah Bagaimana Ketika posisinya Sebagai Object Kalau posisinya Sebagai object Nanti kita Menggunakan Kata Who Nah Who disini Ingat Posisinya Sebagai object Contohnya Seperti ini Oke The student Invented A new software Kemudian Student Yang sebagai object Ini contohnya The president The president Give him an award Him disini Posisinya Sebagai object Karena Di belakang kata Give Sebagai kata kerja Kemudian Ya Menggantikan Siapa him ini Him ini adalah The student Nah nanti Him ini Yang di Hilangkan Diganti Dengan kata Whom Ya Tidak ditulis Tapi diganti Dengan Whom Posisinya Dimana Apakah posisinya Nanti Adalah The student The president Give whom An award Bukan Akan tetapi Menempel Atau Posisinya Setelah Kata The student Itu sendiri Ingat Kata whom Atau Relative pronoun Nanti Melekat Atau Posisinya Setelah Kata Setelah Kata benda Itunya sendiri Contoh Bagaimana Kalau digabung Kalau bahasa Bahasa Indonesia Nanti Mahasiswa Yang Bapak presiden Beri Penghargaan Telah Menemukan Software Baru Nah Seperti itu kan Contohnya Nah Nantinya Kalau digabung Kalimatnya Menjadi Seperti ini Saya tarik Di atas The student Whom the president Gave An award Invented A new Software The student Whom the president Gave an Gave an award Invented A new Software Next Nah itu tadi Untuk Manusia Atau Persons Bagaimana Dengan non Persons Selain Manusia Itu nanti Menggunakan Kata Which Nah Disini Bedanya Adalah Apapun Posisinya Baik itu Sebagai Subject Maupun Object Tetap Menggunakan Which Tidak ada Perbedaannya Contohnya Demikian The student Invented A new Software Nah Selanjutnya Kalimat Keduanya The software Is very Useful For many People Kalau digabung Nanti Software Yang kedua Dihilangkan Diganti Dengan Kata Which How do you Combine The two Sentences Kalau digabungkan Menjadi Mahasiswa Menemukan Software Baru Yang Sangat Berguna Bagi Banyak Orang Oke Penggabungannya Seperti ini The student Invented A new Software Which is Very Useful For many People Oke Selanjutnya Selanjutnya Menggunakan Kata Who's Who's Disini Adalah Menyatakan Milik Nah Milik Ya Contohnya Kalau Contoh Saja Ya Anak Yang Sepedanya Kamu Pinjam Anak Yang Sepedanya Kamu Pinjam The boy Who's Bicycle Nah Itu The boy Who's Bicycle Who's Disini Menggantikan Kata Anak Contoh Yang Saya Berikan Disini Adalah The student Invented A new Software Nah Selanjutnya Kalimat Kedua His father Works In this University Ayahnya Bekerja Di Universitas Ini Kata His Itu Inilah Yang nanti Diganti Atau Dihilangkan Maksud saya Diganti Diganti Dengan Kata Who's Jadi Mahasiswa Yang Ayahnya Mahasiswa Yang Ayahnya The student Whose Father The student Whose Father The student Whose Father Works In this University Invented A new Software Itu Kata Gantinya Saya Perjelas Disini Bisa Dilihat Sebentar Oke Next Relatif Relatif Pronoun Relatif Pronoun Berikutnya Adalah Where Yang Menunjukkan Tempat Tempat Ini Bisa Kota Contohnya Kota Surabaya This Is Surabaya Or This Is The City Where I Live Ini Surabaya Tempat Saya Tempat Saya Tinggal Nah Contoh yang saya berikan adalah This Is The University Ini Adalah Universitas Contoh selanjutnya Adalah The Student Is Studying In This University Mahasiswa Tersebut Sedang Belajar Di Universitas Ini In This University Nanti Ini Diganti Dengan Where Tapi Posisinya Bukan Di Belakang Kalimat Seperti Tadi Posisinya Berada Setelah Universitas Setelah Kata Universitas Jadi University Menunjukkan Tempat Diganti Dengan Where How Do Combine The Two Sentences Jadinya Kalimatnya Seperti Ini This Is The University Where The Student Is Studying Jadi Bukan This Is The University The Student Is Studying Where Tapi Where Posisinya Berada Di Setelah Kata University Baik Itu Tadi Contoh Contohnya Penjelasannya Sekarang Ini contoh Contoh soal Contoh soalnya Jika Jika ada soal Demikian The people Blah 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 Study Hardest In High School Next Get Access To Scholarship Bagaimana Bagaimana Cara Menjawabnya Andaikan Pilihan Jawabannya Seperti Who Whom Whose And Which Please Which One Cara Mengerjakannya Adalah Kalian Lihat Kata Sebelum Titik Titik Dan Setelah Titik Titik Ini Ada Cara Mengerjakannya People Disini Adalah Person Atau Orang Sedangkan Di Belakang Titik Titik Adalah Study Study Disini Adalah Kata Kerja Nah Tentu Sebelum Kata Kerja Adalah Subject Ingat Orang Relative Pronoun Yang Yang Digunakan Untuk Person Atau Manusia Itu Yang Proposisi Sebagai Subject Itu Adalah Who Jadi Jawabannya Disini The People Who Study Hardest Jawabannya Yang A Next Itu Ya Pokoknya Kalau ada Titik Titik Manus Orang Titik Kata Kerja Itu Adalah Who Demikian Tapi Karena Ini Tidak Menyatakan Kepemilikan Kalau Kepemilikan Beda Lagi Selanjutnya Contoh Berikutnya Adalah Masih Masih Kata People Masih Kata People Disini Pilih Pilihannya Adalah Who Whom Whose And Which How 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 do you Answer The Questions Bisa Dilihat Lagi Disini Ada Kata People Parents Are The People Parents Are People Jelas Itu Orang Kemudian Setelah Titik Titik Itu Ada Kata The Student Usually Thank Ini Kata Kunci The Student Students Usually Thank Siswa Atau Mahasiswa Biasanya Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Kepada Siapa Nah Ini Sebagai Object Nanti Thank Parents Of course Itu kan Parents Itu Nanti Diganti Dengan Kata Karena Parents Ini Orang Posisinya Sebagai Object Maka Ya Thank The Parents Soalnya The Students Usually Thank The Parents Nah Parents Yang Dihilangkan Jadi Nanti Jawabannya Adalah Whom Nah Paling Mudah Menjawabnya Oh Ini Sebelum Titik Itu Ada Kata People Kemudian Di Belakang Titik Itu Ada Kata Students Kemudian Kata Kerja Subject Predikat Berarti Butuh Memerlukan Object Jadi Jawabannya Itu Adalah Whom Next Nah Ini contoh Yang tadi Saya berikan This is The University Blablabla Hundreds Of Students Need To Discuss The Group Assignment Ini Adalah Universitas Tempat Nah Oke Saya Beri Kata Glue Saja Pasti Artinya Ada Tempat Ratusan Mahasiswa Bertemu Untuk Mendiskusikan Tugas Kelompoknya Sudah Tahu Kan Jawabannya Kira Kira Apa Kalau Menyakkan Tempat Kalau Diberi Saya Beri Alternatif Jawaban Who Kemudian Whom Where And See Which Jelas Jawabannya Adalah See Where Next Lanjut Nah He gave me The book Blablabla He has Just bought Ini Tidak Bisa Sudah Jelas Jawabannya Karena Sebelum Titik Titik Itu Ada Kata Book Jelas Non Person Selain Orang Kalau Diberi Pilihan Who Whom Where And Which Of course The answer Is Which D Next Okay Ini Menunjukkan Milik I Know The Name Of The Man Blablabla Car You Borrowed Saya Tahu Nama Laki Laki Atau Ya Saya Tahu Nama Seorang Laki Laki Yang Mobilnya Pasti Gitu Kan Blablabla Car Yang Mobilnya Kamu Pinjam Kalau Diberi Alternatif Jawaban Who Whom Whose And Which Yang Menyatakan Milik Yang Mobilnya Laki Laki Yang Mobilnya Kamu Pinjam Ya Jelas Jawabannya Adalah Whose Next Baik Nah Ini Sering Muncul Kalau Kalian Mengerjakan Seperti Soal Toffle List Structure And Return Expressions Biasanya Ini Digarisbawahi Kemudian Pilihan ABCD Di bawah Kata Kata-kata Tersebut Tapi disini Saya beri kurung Saja People Whom Attend Ya Blablabla A B Kemudian Yang C Itu Earn Yang D Adalah R Ini Mencari Yang Salah Ingat Kaidahnya Tadi People Orang Kemudian Attend Menghadiri Menghadiri Itu adalah Kata kerja Nah disini Kesalahannya Ya Ingat Orang Kemudian Menghadiri Itu bukan Whom Karena Positinya Sebagai Subject Maka Yang Salah Adalah Yang A Whom Seharusnya Adalah Whom That's all My Explanation Thank you Very Much For Your Attention Please Don't Forget To Subscribe If You Want To Know More My Videos Itu Saja Penjelasan Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatian Jangan Lupa Untuk Subscribe Jika Ingin Lebih Tau Banyak Tentang Video Dari Saya Dari Saya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye